salam kreatif teman-teman kali ini saya akan berbagi cara cepat nyabut paku yang nancep di dinding paku baru maupun paku yang udah bertahun-tahun hanya dalam hitungan detik bisa kita cabut dengan cepat nggak perlu ribut nggak perlu lama-lama teman-teman cara ini bisa dengan dua alat ya teman-teman bisa dengan palu yang ada cabutan pakunya ataupun kalau nggak ada palu di rumah bisa pakai tang disini saya akan contohin dengan palu dulu untuk paku-paku besar yang nancep di tembok ya teman-teman yang perlu diperhatikan adalah tatakannya itu harus disesuaikan dengan kedalaman tancepan dari paku itu sendiri kalau misalkan kayak gini dan posisi pakunya itu miring ke atas nancepnya ke bawah itu kita taruh tatakannya di atas dan harus kita cabut searah tancapannya jadi saat memalu itu kan kalau arahnya ke bawah berarti kita nariknya itu nyabutnya ke arah atas ya teman-teman jangan lurus karena kalau lurus jadi bengkok dindingnya temboknya bisa pecah aciannya bisa pecah itulah yang bikin pecah makanya kalau misalkan kegedean kita harus setting jangan sampai nyabutnya itu posisi pakunya jadi lurus gitu kita harus cari selah supaya cabutan dari palu itu miring ya arahnya teman-teman kalau arah cabutan kita kemiringannya itu benar paku itu akan kecabut dengan mudah teman-teman tapi kalau misalkan agak keras dia akan nyangkut dan itu jangan diterusin kalau seperti itu nah untuk kasus tembok seperti ini itu mulus banget hasil cabutannya karena kita cabut searah dengan arah masuknya paku jadi yang perlu diingat nyebutnya itu harus searah tancepan dari paku ya teman-teman diikutin arahnya Nah untuk kasus paku yang udah lama yang udah bertahun-tahun pakunya harus kita getok lagi teman-teman kita masukin lagi sedikit supaya jalannya atau jalurnya lancar tetap dari arah masuknya dia kita ikutin teman-teman nyabutnya ke arah masuknya dia searah dengan masuknya dia dan pelan-pelan aja teman-teman kalau misalkan terasa keras nyabutnya jangan diterusin berarti arah kita salah kita harus cari posisi enaknya gitu karena apa karena kalau posisi kita benar dia pasti kecabut dengan mudah teman-teman enggak tempel atau enggak nyangkut saya jamin teman-teman seperti dalam kasus ini ya teman-teman kalau di sini posisinya dia nyabutnya lurus banget dan berasa agak keras jadi saya taikin dikit supaya dia nyabutnya agak miring ke atas dikit dan dia ketarik dikit nah berarti saya mundurin lagi dikit terus aja seperti itu kemiringan saya atur di sini teman-teman pakai bantalannya itu sendiri kalau misalkan bantalannya kurang gede ya tambahin gedein atau bantalannya biar dia tetap miring nyabutnya enggak lurus teman-teman berasa ya teman-teman kalau nyabutnya itu arahnya udah bener dia akan gampang banget kecabutnya kayak gini teman-teman dan ini posisi yang paku miring gampang banget enggak perlu ribet-ribet enggak perlu banyak trik-trik teman-teman cuman kayak gini doang ya teman-teman mulus banget dan lubangnya itu hasilnya itu enggak merusak cat atau bagian-bagian yang lain nah untuk kasus paku yang lurus dan misalkan pakunya agak kecil seperti misalnya bekas nempel-nempel figura atau bingkai-bingkai foto kayak gini teman-teman teman-teman tetep ya kalau misalkan udah lama kita gunakan aja tang teman-teman dan kita getok-getok aja sedikit biar dia masuk getoknya bisa menggunakan palu juga teman-teman cuman kalau misalkan di rumah enggak ada palu ya bisa pakai tang atau bisa pakai getokan yang lain ya Nah kalau udah bergerak masuk seperti ini tinggal kita cabut lagi dengan menggunakan tang teman-teman kita jepit seolah-olah kayak kita mau memotong pakunya ya teman-teman dari bagian yang paling bawah jadi nariknya itu sedikit-sedikit kalau dia udah keluar sedikit berarti arah kita udah benar kita ambil lagi dari yang paling bawah dan kita jepit kemudian kita tarik ke atas seperti ini teman-teman ya dia udah mulai ketarik gitu tanpa merusak bagian sisi-sisi sampingnya ya kalau misalkan arah tarikan kita itu benar lurus berarti dia akan dengan mudah keluarnya teman-teman kalau agak keras itu tandanya arah kita mencong nariknya jadi disesuaikan dengan arah paku tadi cuman itu aja teman-teman triknya gampang kan teman-teman enggak perlu ribet hanya dalam hitungan detik enggak sampai satu menit paku yang ada di tembok bisa kita cabut dengan mudah semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber semua saya doakan selalu sehat banyak rezeki dan tentunya makin kreatif semoga kita semua selalu diberkahi kesuksesan Amin selamat menikmati selamat menikmati